Buku adalah jendela dunia. Begitu pepatah mengatakan, pepatah itu benar. Ada banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang terdapat pada tulisan buku. Bahkan luasnya dunia dan hal-hal yang ada di dalamnya terdapat dalam buku. Dengan membaca buku, kita dapat mengetahui isi dunia atau dengan kata lain dapat memiliki wawasan yang luas. Selain membaca buku, kita bisa mendapatkan informasi dengan membaca koran, majalah, internet, atau yang lainnya. Lalu bagaimana dengan minat baca masyarakat Indonesia? Indonesia adalah sebuah negara yang sangat luas dengan jumlah penduduk sebanyak 267,7 juta. Dari banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, yaitu hanya sebesar 0,001 persen. Artinya, dari seribu orang di Indonesia, hanya satu orang yang rajin membaca. Minat baca Indonesia rendah akan tetapi, dari data web sosial per Januari 2017, mengungkapkan orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam sehari. Berikut adalah beberapa berita mengenai minat baca masyarakat Indonesia. Rendahnya minat baca masyarakat Indonesia juga disebabkan oleh beberapa hal, yaitu diantaranya adalah Yang pertama, kurangnya motivasi untuk membaca. Yang kedua, kebiasaan membaca belum dimulai dari rumah. Yang ketiga, kurang mengetahui sarana bacaan yang tersedia. Yang keempat, sikap malas untuk mengembangkan gagasan. Dan yang kelima, ketergantungan gadget. Di zaman milenial ini, masyarakat Indonesia lebih tertarik membaca postingan orang lain di media sosial sampai membuatnya tidak bisa lepas dari gadget. Berikut ini adalah beberapa artikel yang menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia rendah. Dalam mengasuh anak, orang tua lebih memilih cara yang instan dalam membuat anaknya diam dengan memberikan gadget. Jadi, gadget adalah cara instan orang tua dalam membuat anak diam. Salah satu dari dampak anak yang ketergantungan gadget adalah anak tidak memiliki kemauan dalam membaca, terutamanya membaca buku. Maka, untuk mengatasi permasalahan ini, perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Herlina Ambarwati dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Utami Wahyu Nintias dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, menawarkan solusi untuk meningkatkan minat baca pada anak usia sekolah dasar sejak dini untuk mewujudkan tujuan SDGS khususnya pada poin pendidikan yang berkualitas, yaitu dengan literasi bermain untuk generasi anti-pubbing. Apa itu literasi bermain untuk generasi anti-pubbing? Literasi bermain untuk generasi anti-pubbing adalah bentuk kegiatan yang ditujukan untuk anak usia dini dalam rangka meningkatkan minat baca anak sejak dini yang berkarakter. Literasi bermain adalah bentuk permainan yang terdapat kartu cerita sebelum memulai bermain. Setiap kartu cerita terdapat bacaan untuk memecahkan setiap permainan. Dengan begitu, sebelum melakukan permainan, anak akan membaca kartu cerita terlebih dahulu. Literasi bermain ini diharapkan dapat mengurangi anak usia dini bermain smartphone dan memiliki minat baca yang tinggi.